Saudara Anda pasti tahu Lato-Lato, mainan yang belakangan ini digandrungi oleh anak-anak. Nah, ternyata ada saja sisi negatifnya. Di kubur Raya Kalimantan Barat, seorang bocah sampai harus dioperasi matanya karena terkena serpihan pecahan bandulnya. Sedangkan di Cirebon, Jawa Barat, Lato-Lato membuat televisi rusak dan cendela retak. Lato-Lato, permainan satu ini belakangan kembali populer. Dari Ibu Kota hingga ke Pelosok Kampung. Namun, di balik keceriaan yang ditimbulkan muncul sisi negatif juga. Arva Neizar, bocah asal kabupaten kubur Raya Kalimantan Barat ini harus menahan rasa sakit di bola mata kanannya akibat tersambar serpihan bandul Lato-Lato pada bulan lalu. Kejadian yang membuat matanya sampai harus dioperasi di RSUD Sudarso, Pontianak. Kini, bocah kelas tiga sekolah dasar itu harus menjalani pemulihan dan pengelihatannya belum normal. Sekali datang tuh nangis, ditanya sama ibunya nih, kenapa dek? Tidak. Sampai lah lepas mahrip, kurang lebih setengah tujuh, makin manis. Habis itu ngaku lah bahwa di ini, kena lato-lato, masuk merah matanya. Saya kata dokter Lisa, spesialis mata, ini harus dibawa ke SUDARSO karena harus dioperasi. Sudah dibawa ke situ hari Kamis tanggal 29. Sementara itu di desa Kertawi Nangun, kecamatan Kedawung, Cirebon. Lato-lato yang terlepas mengenai televisi dan merusaknya. Selain tak lagi enak ditonton, sang pemilik pun harus merogok kocek untuk memperbaiki atau membeli televisi yang baru. Tak hanya TV, jendela rumah pun sampai retak karena terkena lato-lato yang terbang. Baru kejadian ini, Bu? Baru kejadiannya dua kali, kemarin sama kaca tetangga. Sekarang sama TV. TV udah nggak bisa dipakai ini, berarti, Bu? Ya lumayan aja sih ya, masih dipakai. Pengen di-service maksudnya nanti, Bu? Iya. Meski memiliki sisi positif dengan melatih kesabaran, lato-lato juga membawa dampak negatif. Tentu ini menjadi peran orang tua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputanam SCTV melaporkan. Tim Liputanam SCTV melaporkan.